Beraroma khas karena dipanggang dengan bersalut daun pisang. Cita rasanya gurih, sedap. Inilah salah satu hidangan yang siap dicicip di kota pahlawan Surabaya. Namanya brengkesan roti. Brengkesan adalah sebutan untuk pepes dalam bahasa Jawa. Biasanya brengkesan berisi tongkol atau ikan lainnya. Dimodifikasi dengan roti dan keju, brengkesan alias pepes satu ini pun sukses memikat banyak peminat. Oh, enak banget. Tunanya itu kerasa banget gitu mas. Terus mozzarellanya juga kerasa banget, bisa melor-melor gitu tadi. Terus lembuk, rotinya, terus kerasa banget pepesannya mas. Sesuai namanya, brengkesan modern ini berbahan utama roti tawar. Roti dipilih yang lembut, tebal, supaya mantap namun bumbu tetap dapat meresap. Untuk isiannya, terdiri dari sambal racikan khusus, daging asap sapi, dan keju mozzarela. Keju jenis ini jadi pilihan untuk hadirkan cita rasa gurih dan sensasi meleleh. Selain daging asap, pengunjung juga bisa memilih isian daging ayam atau tuna. Semua dipadankan dan digulung dalam daun pisang. Brengkesan dimasak dengan dipanggang selama sekitar 15 menit. Selain jadi pilihan menu kreatif, brengkesan roti hadir dengan sebuah misi. Yaitu sajikan sajian roti bakar dalam wujud yang berbeda. Roti bakar kalau secara umum kan, seperti yang di kafe-kafe, di pinggir jalan. Tapi mengangkat kultur Indonesia, terutama dari Jawa Timur, brengkesan, sehingga dikombinasikan dengan makanan yang sesasikan secara seperti masakan Western atau Eropa. Brengkesan atau pepas roti mozzarela menjadi andalan sebuah kedai di Jalan Ngagal Jaya Selatan, Kota Pahlawan. Menu istimewa ini bisa dinikmati seharga 20 ribu rupiah per korsi. Untuk sensasi ternikmat, pastikan santap saat brengkesan masih hangat. Sonimis Dananto melaporkan untuk NET.